Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku semuanya? Khususnya kelas 3, MI Istiqomah Sambas Purbalingga Mudah-mudahan kalian senantiasa diberi kesehatan ya oleh Allah SWT Bagi yang hari ini sakit, buburu doakan mudah-mudahan cepat cembuh Baik anak-anakku semuanya, hari ini hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Tidak terasa ya, bulan Juli akan segera berakhir Mari anak-anakku hari ini pembelajaran tematik Bersama Bu Yani, kita awali dengan baca basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar masih di tema 1 ya Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di sub tema 3 Pertumbuhan hewan pembelajaran yang ke 1 Anak-anakku semuanya, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Mudah-mudahan setelah kalian mempelajari tematik hari ini Kalian ya, setelah mengamati gambar Siswa dapat menjelaskan makna kata atau istilah yang berhubungan dengan pertumbuhan ayam dengan tepat Yang kedua, setelah mengamati gambar Siswa dapat menggunakan garis dan warna untuk membuat karya dekoratif dengan rapi Yang ketiga, setelah mengamati contoh Siswa dapat menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar Dan dapat memecatkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar Baik anak-anakku, Wiani mau tanya nih sebelum kita masuk ke pembelajaran Siapa yang punya hewan peliharaan ayam? Siapa yang sampai pernah menetaskan ayam dari telurnya? Bagaimana pertumbuhan ayam? Mari kita perhatikan gambar berikut ini Pertumbuhan ayam, kalian perhatikan gambar ini Yang pertama dari apa? Dari telur ya Nah, setelah telur dierami selama 21 hari oleh induknya Maka akan menetas Setelah menetas, telur akan menjadi anak ayam Setelah anak ayam mengalami pertumbuhan Maka ayam dewasa Nah, ini adalah pertumbuhan ayam yang biasa kita ketahui Baik anak-anakku, kita lanjutkan Ayam merupakan salah satu makhluk hidup ya Ibu ayam berburu dan memiliki dua kaki Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paruh-paruh Ayam berkembang biak dengan cara berturk Ayam mengalami perubahan bentuk muli dari telur sampai menjadi ayam dewasa Nah, setiap hari ayam diberi makan kan Minum oleh kalian Sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar Nah, ini artinya Ayam mengalami pertumbuhan Pernahkah kalian mengamati pertumbuhan ayam? Pastinya yang punya hobi dan memiliki hewan peliharaan ayam Akan mengamati hal itu ya Baik anak-anakku Kita lanjutkan ya Nah, setelah kalian melihat ayam Pertumbuhan ayam Biasanya kalian suka menggambar kan? Kalian suka menggambar Membuat karya dekoratif dengan garis dan warna Membuat gambar ayam itu tidak sulit anak-anak Kita akan mengenal dulu Contoh bentuk garis Nah, yang namanya garis itu ada bermacam-macam Yang pertama, ada garis lengkung Yang kedua, garis horizontal Dan yang ketiga, garis vertikal Jadi, kalian tidak hanya mengenal garis vertikal dan horizontal saja ya Dalam dekoratif Dalam karya dekoratif Kita juga mengenal garis lengkung Baik, kita lanjutkan anak-anak Untuk menggambar hias dengan motif hewan Kita juga perlu Ada garis lengkung Ada garis vertikal Dan ada garis horizontal Seperti yang kita ketahui Tadi kita sudah berbicara pertumbuhan ayam Nah, sekarang kita bisa menggunakan Garis-garis tersebut Garis lengkung Vertikal, horizontal Untuk menggambar ayam Nah, disini bisa kita lihat Ada anak ayam dulu Nah, ini caranya gampang ya, anak-anak Nanti bisa kalian coba di rumah Menggunakan garis lengkung Vertikal, ataupun horizontal Untuk membuat anak ayam Dan ayam yang sudah dewa Dewasa Ini kalian bisa lihat tahapan-tahapannya Ada tahapan pertama Kedua 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 Kediga Keempat Ya Keempat dan kelima Sudah menjadi apa? Ayam dewa Dewasa Caranya gampang ya Nanti di akhir pembelajaran Ketema satu Nanti kita akan membuat Menggambar hias Dengan motif hewan Dengan menggunakan Garis lengkung Vertikal Dan horizontal Oke, anak-anakku Setelah kalian Mempelajari Ayam Ya, ayam itu tadi kan Sudah Telur gitu ya Tambah banyak Yang tadinya hanya Ada ayam jantan Dan betina Yang sudah dewasa Terus akhirnya Bertelur Dan akhirnya apa? Banyak Apa? Banyak Gembang Karena apa? Dari telur Sudah menetas Menjadi anak Ayam Nah Menentukan hasil kali Dua bilangan Kita mencari Contoh adalah Hewan peliharaan Ayam Ada Udin Memiliki hewan Peliharaan Hewan peliharaan Udin adalah Dua ayam Betina Dan dua ayam Jantan Nah, ayam yang Telur itu Ayam yang apa ya Nah, anak-anak Setelah Ayam yang Betina Ya Jadi Kedua ayam Betina peliharaan Udin itu Bertelur Nah, masing-masing Ayam Betina itu Bertelur Sepuluh putir Setelah 21 hari Rami Oleh induknya Terus Telur ayam Udin menetas Menjadi apa Anak-anak Kalau sudah menetas Menjadi Anak ayam Nah, Udin Menyimpan Anak ayamnya Pada dua Kandang yang Berbeda Nah, sekarang Berapa banyak Anak ayam Udin semuanya Ingat tadi ya Udin memiliki Dua ayam Betina Yang sudah Bertelur Nah, bertelurnya Sepuluh putir Dari masing-masing Ayam tersebut Apa ya Telur ayam Udin semuanya Kita perhatikan Jawabannya ya Nah, ini adalah Telur dari Induk yang pertama Ditambah Telur Ya, sepuluh telur Dari induk pertama Sepuluh telur Dari induk yang kedua Nah, jadi Jumlah telur Udin semuanya Dari dua induk Yang sudah menetas Adalah berapa Dua puluh Butir telur Tulis dalam bentuk Kaliannya adalah Dua Kali sepuluh Jadi jumlahnya berapa Ada dua puluh Apa betul Mari kita hitung ya Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh Sebelas, dua, belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas Delapan belas, sembilan, sedua puluh Oh, betul Ayamnya Udin setelah bertelur Semuanya Sumlahnya menjadi Dua puluh telur Karena masing-masing Ayamnya sudah bertelur Sepuluh Dua kali sepuluh Sama dengan dua puluh Baik, anak-anakku Kita lanjutkan Nah, kalau Udin Memiliki tiga buah kandang yang berisi Masing-masing 12 ekor 12 ekor ayam Dapat jumlahnya Udin memiliki tiga kandang Nah, setiap kandang Ada 12 ekor Dapat jumlah semuanya Nah, sekarang kita kalikan aja Kandangnya ada Tiga Ya, ditulis dalam perkaliannya adalah Tiga Satu, dua, tiga Nah, setiap kandang ada dua belas Kali dua belas Jumlahnya berapa? Tiga puluh enam Ya, dua belas Tambah dua belas Sama dengan dua puluh empat Dua puluh empat ditambah dua belas Sama dengan tiga puluh enam Caranya seperti itu Ya Baik, anak-anakku Kalau ada cara lain menyelesaikan soal tersebut Seperti berikut ini Dua belas sama dengan sepuluh ditambah dua Ini puluhan, ini satuan Ya Kalikan masing-masing bilangan sepuluh dan dua Dengan angka tiga Lalu jumlahkan hasilnya Tiga kali sepuluh Sama dengan tiga puluh Tiga kali dua sama dengan enam Kalau dijumlah Sama hasilnya dengan tadi ya Itu berapa tadi? Tiga puluh enam Sama ya, anak-anak Ya, dengan cara yang pertama Dan dengan cara yang kedua hasilnya sama Berapa tadi? Dua belas kali tiga Sama dengan tiga puluh enam Anak-anakku selanjutnya Ada soal yang berbeda ya Apabila lima belas Ya, kali empat Ya, lima belas kali empat Setiap kandang jumlahnya lima belas Kali empat Hasilnya berapa? Enam puluh Lima belas tambah lima belas Itu tiga puluh Tambah lima belas Empat puluh lima Tambah lima belas Jumlahnya enam puluh Ada cara yang lain ya, anak-anak Ditulis dalam perkalian adalah Empat kali lima belas Sama dengan enam puluh Lima belas Itu Asal dari mana? Sepuluh Sepuluh puluhan Dan lima satuan Kita kalikan ya Masing-masing bilangan dengan angka empat Lalu jumlahkan hasilnya Empat kali sepuluh Sama dengan empat puluh Empat kali lima Sama dengan dua puluh Hasilnya sama Enam puluh Empat kali lima belas Sama dengan enam puluh Sama dengan ini Dengan cara yang kedua Dikalikan dengan empat Empat kali sepuluh Sama dengan empat puluh Empat kali lima Sama dengan dua puluh Jumlahkan hasilnya sama Yaitu enam puluh Dalam perkalian Dua bilangan itu berlaku sifat Tukaran ya Anak-anak Misalnya Dua kali tiga itu sama dengan berapa? Oh Dikanya dua kali Tiga ditambah tiga Sama dengan enam Nah, ada lagi Tiga kali dua Sama dengan Banyak tiga kali Dua Tambah dua Tambah dua Sama dengan enam Jadi Dua kali tiga Sama dengan Tiga kali dua Ya Anak-anakku Bisa diingat-ingat ya Dalam perkalian dua bilangan Berlaku sifat Tukaran Yaitu Misalnya Dua kali tiga Sama dengan Tiga kali dua Paham anak-anakku semuanya? Iya Pinter semuanya sudah paham Baik anak-anakku Bukuru lanjutkan Ada contoh lainnya Lima kali empat Empatnya lima kali Empat tambah empat Tambah empat Tambah empat Tambah empat Sama dengan dua puluh Ya Jadi empatnya lima kali Satu dua Tiga empat Lima Lima kali empat Sama dengan Empatnya lima kali Sama dengan dua puluh Atau Empat kali lima Limanya empat kali Satu Dua Tiga Empat Lima Tambah lima Sepuluh Tambah lima Lima belas Tambah lima Dua puluh Jadi Lima kali empat Sama dengan Empat kali lima Pertama ya Jumlahnya Perkaliannya Lima kali empat Dua puluh Empat kali lima Juga dua puluh Jadi Lima kali empat Sama dengan Empat kali lima Selanjutnya Apabila Anak-anak Menemui soal Perkalian Bilangan yang besar Ketikan contoh berikut ya Sama Seperti tadi Cara mengerjakannya Sifat pertukaran Perkalian Itu dua Kali seratus Dua puluh Ini soalnya ya Dua kali Dua puluh Hasilnya berapa Sifat pertukaran Perkalian Dua kali seratus Dua puluh Itu sama Dengan Seratus Dua puluh Kali dua Nah Sekarang kita urai ya Dua ratus Sepuluh Itu sama dengan Ratus hanya Dua ratus Sepuluh Hanya sepuluh Satu hanya nol Nah sekarang kan Sekarang kalikan Masing-masing Bilangan dengan Angka dua Jadi dua ratus ya Dua kali dua ratus Sama dengan Empat ratus Dua kali sepuluh Sama dengan Dua puluh Dua kali nol Apapun angka Kalau dikalikan nol Hasilnya nol Diga Hasilnya berapa Empat ratus Dua puluh Ini menggunakan Cara yang seperti ini ya Kalau kalian menemui Soal perkalian Bilangan yang Besar Ada cara lain loh Anak-anak Ya ada cara lain Cara lainnya seperti ini Dengan susun Pendek ya Kemarin juga Kalian sudah mempelajari ya Di matematika dasar Kalau di matematika dasar Kalian sudah ribuan Kalau ini Bu Yeni memberikan contoh Ratusan Ya Beratus Sepuluh kali dua Nah sekarang kita hitung Susun Atau Diurut gitu ya Diurut dari Takang Dari satuan dulu Yang pertama caranya Adalah Dua Kali Nol Berapa hasilnya tadi Berapapun Bilangan dikalikan nol Hasilnya nol Berikutnya Sekarang yang kedua Yaitu Satu Puluhan Yaitu satu Dua Kali satu Ya Dua kali satu Hasilnya dua Dua Kita tulis berikutnya Kalau tadi sudah nol ya Dua kali nol Sama dengan nol Nah sekarang Dua kali satu Hasilnya Dua Caranya yang terakhir Nah ini ya Nana Dua dikali dua Ya Caranya yang ketiga Dua dikali dua Sama dengan empat Kita tulis disini Nah Jumlahnya 210 Dikalikan dua Hasilnya 420 Jadi Hasil perkaliannya adalah 420 Sama ya Dengan yang tadi Nah Dengan cara yang ini Juga hasilnya sama Dua kali 210 Hasilnya 420 Dengan cara yang berikutnya Tidak sama Hasilnya adalah 420 Anak-anakku semuanya Mudah-mudahan kalian sudah paham Nanti kita lanjutkan evaluasi ya Nanti evaluasinya Bisa kalian kerjakan Di buku Ya Jangan lupa Hari tanggal Ditulis Terus nanti di foto Krimkan melalui link Ke Bapak ibu guru kalian Masing-masing Ya Hari ini adalah Kamis 29 Juli 2021 Evaluasinya Yang pertama Ya Jangan lupa perintahnya Silah titik-titik Di bawah ini Dengan benar Yang pertama Ayam berkembang Dengan cara Titik-titik Yang kedua Telur ayam akan menetas menjadi titik-titik ayam Yang ketiga Kalian lihat Ada garis Ini ya Garis di samping Disebut garis Titik-titik Yang keempat Bakalan hitung Hasil dari 2x15 Berapa jumlahnya Yang kelima Hasil dari 2x220 Jumlahnya berapa Silahkan kalian kerjakan Nanti di buku tulis ya Di buku tematik Dikerjakan Terus nanti Di foto Dikirim ke buku Terima kasih Anak-anakku semuanya Sebelum buku tutup Ada pesan afektif Yang ingin buku sampaikan Yang pertama Disiplik Sholat Tadarus Dan merujia Setiap hari Yang kedua Tertib menjaga kesehatan Yang ketiga Tertib makan tepat waktu Yang keempat Laksanakan 5M Dimanapun kalian berada Baik Anak-anakku Itu saja Yang bisa buku guru sampaikan Mudah-mudahan Apa yang buku guru sampaikan Bisa diterima oleh kalian Dengan baik Anak-anakku semuanya Mari kita Berhenti dulu Pembelajaran hari ini Dengan baca hamdala bersama Alhamdulillah Hirobil Malamin Dari buku guru cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari komentar harm